Sebanyak 6 orang etnis Rohingya diselamatkan oleh nelayan di Aceh Parat pada Rabu 20 Maret 2024. Saat ini mereka ditampung di kantor jamat Kecamatan Samatiga. Ada pun 6 Rohingya diselamatkan nelayan yaitu Salim 34 tahun, Rufika 14 tahun, Rufia 15 tahun, Afsah Tibi 16 tahun, Zahid Husin 18 tahun, dan Najumah 14 tahun. Menurut keterangan Salim, mereka datang dari Kem Malaysia. Totalnya ada sekitar 150 orang. Namun 54 orang meninggal di tengah laut akibat terjangan gelombang, bahkan kapal yang mereka tumpangi ikut karam. Berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga saat ini puluhan etnis Rohingya masih terombang ambing di perairan Kuala Pubun, Kecamatan Samatiga Aceh Parat. Sebelumnya diberitakan, nelayan Aceh Parat menemukan sebuah kapal karam diduga mengangkut etnis Rohingya sekitar 12 mil dari perairan Kuala Pubun, Kecamatan Samatiga Aceh Parat. Pawang KM Jumpa Aceh 04, Roki, mengatakan pihaknya melihat kapal tersebut bersama puluhan etnis Rohingya yang meminta pertolongan saat berlayar pulang. Setelah menyaksikan kejadian itu, pihaknya kemudian langsung melaporkan hal tersebut kepada Pol Airut Polres Aceh Parat untuk ditindak lanjuti. Sementara itu, Panglima Laut Aceh Parat, Amirudin, membenarkan bahwa ia mendapatkan informasi adanya kapal etnis Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Parat. Ia berharap para nelayan dan tim SAR dapat melamatkan terlebih dahulu warga etnis Rohingya yang sedang membutuhkan pertolongan. Terima kasih telah menonton!